Tukang Gigi Sejauh Barat Dan sembako dilakukan dengan sistem dari pintu ke pintu dengan harapan tepat sasaran Warga korban PHK Agus Sofian mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan sembako tersebut Agus yang merupakan kepala keluarga dan harus memberi nafkah enam orang anggota keluarganya Kini harus bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu setiap harinya Saya di Garmen Pak, sudah hampir dua bulan Jadi intinya kita kena impasin dari COVID-19 Jadi saya langsung kena PHK Walaupun intinya kena PHK itu tidak dibayar Sementara itu menurut Ketua STGI Cabang Jawa Barat Muhammad Zufri Meski seluruh tukang gigi palsu di Indonesia ikut terimbas dengan adanya pandemi COVID-19 Namun STGI berusaha untuk membantu sesama dengan membagikan sembako Pada warga miskin dan warga yang terkena PHK hasil patungan uang khas Merasa prihatin dengan kondisi sekarang ini Sudah dua bulan kami dikurung, rakyat dikurung Sehingga sangat merasakan bahwa dampak COVID-19 ini sangat memprihatinkan Baik itu ke rakyat yang memang sudah dari awal miskin Maupun yang baru kena PHK baru miskin Ini, ini, latar belakang ini yang memberi semangat kami untuk melakukan semacam patungan Mohon maaf, tukang gigi juga sama dampaknya Tapi kami masih ada rezeki sedikitpun kami kumpulkan Kami kumpulkan, kemudian terjadilah seberapa ini Pesan moral terakhir yang kami inginkan adalah Bahwa jika ini dilakukan oleh seluruh tukang gigi Indonesia Yang ada di Indonesia ini, sekitar 100 ribu orang Insya Allah, walaupun tidak banyak Kami sudah memberikan kontribusi membantu pemerintah Selain kepada warga miskin dan warga korban PHK STGI Jawa Barat pun secara simbolis Memberikan bantuan sembako kepada pihak kepolisian sektor Cilenyi Untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat Yang membutuhkan di lima desa lainnya Yang ada di wilayah hukum Cilenyi STGI berharap aksi nyata yang dilakukan oleh perwakilan Tukang gigi palsu sejauh barat ini Bisa menggerakkan serikat lainnya Untuk melakukan hal serupa Yakni berbagi dan saling membantu Terhadap warga yang terdampak oleh pandemi COVID-19 Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!